Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya yuk kita simak bahan untuk membuat hantaran gamis batik pertama kita siapkan wadah hantaran seperti ini kemudian model gamisnya seperti ini ya teman-teman ini batik warna merah dan juga banyak motifnya lalu kerdus berbentuk daun lima biji kemudian karet lalu bunga hias selanjutnya kita masukkan kerdus satu persatu ke lapisan kain batik lalu ikat dengan karet sebanyak lima biji kalau memasang jangan terlalu dekat ya teman-teman agak lebih jarak sedikit lakukan caranya sampai selesai sesuai petunjuk selamat menikmati selamat menikmati jika sudah terpasang semua kerdus berbentuk daun kemudian kita gunakan kertas yang sudah berbentuk bulatan kemudian pasang di lapisan kain kemudian ikat dengan karet taruh di tengah-tengahnya lalu tata kelopak-kelopak menjadi satu sehingga membentuk bunga kemudian ikat kembali dengan karet caranya sesuai petunjuk lakukan sampai selesai bye 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 nah ini sudah jadi hasilnya seperti ini berbentuk bunga selanjutnya kan ini ada sisa-sisa gamis atau kain ya teman-teman kemudian kita lipat seperti melipat baju biasa caranya sesuai petunjuk lakukan sampai selesai nah ini sudah jadi tinggal merapikan saja selanjutnya kita siapkan wadah hantaran kemudian kita masukkan gamis tata serapi dan sebagus mungkin caranya sesuai petunjuk kemudian kita juga masukkan bunga hias ya teman-teman agar lebih bagus lagi dan kelihatan elegan tata sudah jadi hasilnya seperti ini gamis batik hanya gamis batik saja ya teman-teman sudah jadi hantaran sebagus ini dan sesengkel ini bahannya juga murah mudah untuk membuatnya hasilnya juga cantik banget ini ya teman-teman selamat mencoba semoga berhasil mohon maaf jika ada salah dalam video maupun editing dan terima kasih dan jangan lupa dukungannya tonton videonya like, komen, subscribe, dan share oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati